Halo teman-teman kita jumpa kembali ya di channel ini salam otomotif teman-teman semuanya salam sukses selalu dan semoga sehat kita dan keluarga kita ya semuanya sehat selalu teman-teman ya amin Oke video kali ini seperti biasa kita mau memberikan edukasi lagi ya buat teman-teman yang menonton teman-teman disini sudah ada blok mesin ya ini untuk mobil Corolla DX ya ini mesin 4K jadi sama aja dengan Kijang kemudian KE30 ya atau mobil umumnya sama saja karena saya mau bahas disini mengenai apa fungsi lubang-lubang yang ada disini banyak lubang-lubang ya ada berapa nih lubang-lubang ini untuk apa kemudian disini juga udah ada selinder headnya ya nih kemudian disini saya udah siapin packing juga nah nanti saya juga mau jelasin masalah oli bisa bercampur dengan air radiator ya Nah itu yang mau saya bahas jadi beberapa hal itu teman-teman simak aja video ini sampai selesai ya mudah-mudahan nanti teredukasi Nah buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa dibantu subscribe ya teman-teman ya dan kita akan berbagi hal-hal yang positif Oke teman-teman langsung aja ya Jadi kalau teman-teman pernah ngalamin namanya mobil itu oli mesinnya bercampur dengan air radiator ya itu disebabkan karena mesinnya itu overheating ya panas mesin akhirnya kasusnya yang sering terjadi itu ya terutama pada mobil-mobil kayak Toyota kijang ya mobil-mobil pada umumnya pun bisa kena kalau sampai kita tidak waspada ya ketika mesin panas kita biarkan maka bisa terjadi namanya oli bercampur dengan air radiator Nah saya akan jelaskan dari sini dulu ya teman-teman Nah perhatikan disini kan ada lubang-lubang nih ya nih ini lubang-lubang 13-14 nah itu semua lubang-lubang untuk jalurnya jalannya air ya jadi air radiator itu kan nanti akan tersirkulasi nih ketika mesin hidup ya termostat terbuka suhu kerja mesin air tersirkulasi maka dia akan lewat sini nah nanti dia lewatin dari paking ini ada paking kan disini nih ada paking dulu disini ini pakai slinter head ya kemudian di atas paking ini kan ada eh slinter head ya nih habis paking slinter head ya kan jadi air nanti masuk ke sini juga nih celah-celah ini sama nih lubang-lubang ini masuk nanti ke sini ya ini ini nah jadi gini teman-teman eh lubang-lubang itu lubang-lubang air ya Nah Nah jadi eh ketika mesin kita overheating atau mesin kita panas berlebihan yang terjadi itu apa paking ini jebol nih pakai slinter head ini jebol ya kemudian air yang tersirkulasi itu akan tembus 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 dia nanti masuk ke sini misalnya 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 jebolnya di daerah sini nih misalnya ya atau disini maka dia akan nyebrang ke sini nah ini udah jalannya oli ya ini jalur-jalur oli nih nah ini lubang kecil nih untuk lubang oli nih ya jadi ini di pompa dari pompa oli bertekanan tinggi nanti keluar lewat sini ya maka ketika mesin itu overheating panas berlebihan paking ini jebol air masuk ke sini ya campurlah dengan oli ini kan udah ke karter kebawah nih kebak oli disebabkan karena mesin kita overheating ya jadi sampai ke bagian sini dia bisa jebol nih ya atau kemungkinan yang lain slinter head ini terjadi kropos atau dexel ini kropos di bagian sini ya kropos maka air itu tembus bahkan yang lebih parahnya lagi ya dia bisa masuk ke sini kan udah ruang bakar nih piston di sini ya kalau dia misalnya pakenya jebolnya di sini seperti ini ya di jebol di sini nah maka air itu bisa masuk ke ruang bakar ya ini yang teman-teman mesti pahami makanya ketika mesin panas itu mesti perlu hati-hati sekali jangan tancap gas terus ya jangan tunggu sampai mesinnya mati jadi harus dimatikan mesinnya dan cepat-cepat kita membawa mobil kita ke bengkel terdekat atau tunggu adem dulu baru kita ngecek baru kita bisa jalan lagi coba lihat ya ini ada lubang kecil kan di sini nih nah ini lubang tekanan oli ya jadi ketika sekali lagi ya ketika tersirkulasi air tersirkulasi di sini terjadinya panas berlebihan paking jebol air campur dengan oli nah jadi lubang-lubang ini fungsinya adalah untuk jalur air sama jalur oli ya kalau untuk yang ini nih lubang untuk baut ya pengikat kepala selinder atau selinder head lubang-lubang ini teman-teman nah jadi bagian selinder head ini adalah yang menentukan ya menentukan sekali maka di sini kalau misalnya sempat terjadi mesinnya panas dan air bercampur dengan oli ya maka ini tuh kadang kita musti senter harus lurus ya ini harus tegak lurus nih dari sini ke sana nggak boleh miring kalau miring maka dia kompresi bocor kemudian air kita tetap akan campur jadi kalau ngalamin masalah kayak gitu sebaiknya ini dicek nih harus lurus ya kalau ini misalnya agak miring mesti kita papras di bengkel bubut kayak gitu teman-teman tuh si teman-teman harus pahami ya Nah jadi video kali ini saya edukasi teman-teman semua supaya kita tahu bahwa fungsi-fungsi lubang ini yang seperti sudah saya jelaskan tadi ini paling tidak bisa menambah lagi wawasan teman-teman yang barangkali masih belum begitu paham ya sekarang sudah mulai pahamkan jadi eh hindari yang namanya mesin overheating kita tancap gas terus ya baiknya kita eh berhenti ya karena kita sudah tahu itu resikonya kalau sampai kompresinya bocor tuh lebih parah lagi ya teman-teman nanti mesin bakal nggak bisa hidup ya Oke teman-teman eh saya rasa ini aja yang bisa saya bagikan buat teman-teman semuanya eh video kali ini semoga teman-teman bisa dapat poinnya dan teredukasi ya dan jangan lupa di subscribe nanti saya akan bahas di beberapa waktu yang akan datang ya beberapa hal lagi mengenai soal mesin mobil teman-teman Oke terima kasih sudah menonton semoga manfaat dan salam